Kantor Kelurahan Gendekan Kecamatan Pasar, Triwon Solo menjadi salah satu tempat pengungsian warga yang terdampak banjir di sekitar wilayah tersebut. Untuk mengetahui kondisi pengungsi, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Legend TNI Suharyantum menjauh langsung dan menyeluruhkan bantuan kepada warga terdampak pada Sabtu, 18 Februari 2023. Ya ini bagian dari bantuan yang dilakukan BNJB ke Solo dan Sumpah Arjun. Jadi ini perintah dari Pak Presiden langsung untuk pemerintah pusat hadir ketika masyarakat Solo dan Sumpah Arjun berkena badir. Kita datang memberikan baik bisnis keanggaraan maupun pernah kapan-kapan dan segala faktorin nasi tadi untuk menentukan solusi ke depan supaya bencana surupa tidak terjadi lagi di bagian hati. Ya, terima kasih. Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNPB didampingi oleh Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Mayjen TNI Fajar Setiawan. Pihaknya langsung menyerahkan bantuan logistik kepada warga terdampak setelah dari Solo BNPB kemudian Kabupaten Sukoharjo. BNPB datang memberikan bantuan baik logistik, anggaran maupun perlengkapan-perlengkapan lain dan sudah rapat koordinasi dengan pemerintah daerah terkait untuk menentukan solusi ke depan supaya bencana surupa tidak terjadi lagi di kemudian hari. Presiden Joko Widodo langsung datang ke Jawa Tengah terutama di kota Surakarta dan Sukoharjo selama beberapa hari yang lalu terjadi banjir cukup besar. Banjir di Solo dan Sukoharjo akibat surah hujan yang cukup tinggi kemudian juga limpahan air dari bengawan Solo. Laporan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah masih ada pengungsi hari ini meski sebagian juga sudah ada yang surut. Tapi tentu saja pemerintah pusat hadir langsung untuk memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak rupa anggaran dana siap pakai. Selain itu, juga logistik makanan yang bisa langsung dikonsumsi untuk para pengungsi dan pelengkapan-pelengkapan yang diperlukan seperti selimut. Matras ada beberapa perahu dan pompa dan ini bisa merenungkan. Masyarakat yang terdampak banjir tersebut kemudian tentu saja setelah tanggap darurat ini. Selesai kegiatan tidak berhenti sampai. Di sini saja harus memikirkan langkah-langkah ke depan rekonstruksi dalam rangka migrasi pencegahan di tahun-tahun ke depan supaya kencang lagi. Sementara itu, Kepala BNPB, Red Gen TNI Suhari Anto, setelah menyerahkan bantuan logistik kepada warga, terdampak banjir di kerurahan. Ghandekan langsung meninggalkan lokasi menuju ke Sukoharju dengan acara yang sama menyalurkan bantuan.